Hai guys, welcome back again di Bitcoin Update. Jadi quick update aja untuk hari ini. Ngebahas tentang kondisi Bitcoin, menurut saya cukup menarik karena Bitcoin sudah berhasil breakout dari resistance-nya. Cuma pertanyaannya apakah ini udah bener-bener breakout pada resistance yang paling major. Jadi kalau misalnya kita cek untuk time frame daily, mengingat trendline yang kita gambarkan dari kisaran tanggal 11 November ya, ketemu dengan tanggal 3 April 2022, seperti yang kita bisa lihat sama-sama, ini kita posisinya belum bener-bener terkonfirmasi. Kita itu sedang berada di titik kritisnya. Last time kita di sini, itu kita mendapati rejection yang lumayan signifikan. Dan itu di kisaran 20.400 dolar. Jadi kita bisa bilang di level ini, itu merupakan area resistance yang paling major. Setidaknya untuk yang horizontal. Tapi kalau misalnya untuk yang diagonal, di level yang sama juga merupakan area resistance-nya. Jadi kalau misalnya kita coba gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari top ke bottom-nya, guess what? Di level ini, itu juga merupakan level Fibo 50%-nya. Jadi memang sebenarnya di level ini itu terdapat area yang bisa dibilang resistance yang sangat banyak dan berpotensi untuk merejek Bitcoin. Jadi untuk closing hari ini, itu sebenarnya merupakan closing yang cukup penting. Kenapa sih dolar, sorry, maksudnya Bitcoin hari ini bisa pump yang lumayan? Kalau kita lihat dari sisi dolar index, ini dolar index sudah terkoreksi lumayan signifikan. Hari ini aja, dia turun sekitar lebih kurang 1,2% dan mendekati level trendline dan itu di kisaran area 109 ya, sampai 110 lebih kurangnya. Nah ini sebenarnya sudah merupakan situasi yang cukup positif. Kita sempat nge-plot potensi reversal-nya pada saat dia membentuk 3Rever Evening Star dan finally, koreksi berlangsung cukup baik. Nah sekarang kalau kita lihat Bitcoin-nya, Bitcoin ini masih belum bener-bener terconfirm ya. Jadi closing candle hari ini, seandainya dia berhasil break pun dari trendline-nya, seperti yang kita udah bahas kemarin, kita masih punya 1 trendline lagi, yaitu trendline yang membentuk semacam triangle pattern pada time frame daily juga. Cuma kabar baiknya adalah untuk time frame yang lebih kecil, yaitu si triangle pattern ini, itu sudah berhasil di-break. Jadi pada saat ini berhasil di-break, setidaknya kita mengantisipasi lah ya, ada potensi bahwa momentum dari bullish-nya itu akan meningkat. Dan rupanya, per sekarang market bergerak, ini kita udah berada di level atau di titik yang cukup krusialnya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ya kita belum bisa katakan ini cukup ideal ya, karena benteng-nya atau dinding-nya di bagian atas itu sebetulnya lumayan tebal, jadi kita perlu konfirmasi itu yang bener-bener super duper confirmation, dan itu ada pada time frame daily. Menurut saya patokan utamanya adalah closing candle di time frame daily dulu. Kalau misalnya ini udah closing-nya, udah cukup oke, maka seperti yang kita sebelumnya udah sempat bahas, pada saat live streaming beberapa waktu lalu, di sini ya kita udah sempat bahas, maka ekspektasi yang kita sempat bahas sebelumnya adalah di mana wave 4 ada kemungkinan membentuk A, B, C, corrective pattern, baru kemudian kita satu kali lagi capitulation ya, menuju ke drop yang bisa dibilang bikin orang super panik, yang bikin orang super galau, yang bikin orang akhirnya lepas barang, baru kemudian whales-nya betul-betul bisa manfaatkan situasi secara maksimal. Nah ini sebenarnya apakah bisa sampai 30 ribu? ya jelas, belum tentu. Karena ya kita bisa lihat ya, di sini ada terdapat level resistance, kemudian di sini pun ada level resistance, jadi bisa aja. Kalaupun dia ABC corrective pattern, ya bisa aja ABC corrective-nya cenderung flat aja. Jadi dia kayak cuman A, and then B, and then C wave, baru kemudian dia turun. Kan bisa juga situasinya seperti itu. Karena kalau kita lihat, Bitcoin sebelumnya pernah kok seperti itu ya. Wave 3, A, B, C, habis itu wave 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Confirm. Penurunan. Signifikan. Dan sekarang pertanyaannya, gimana kah wave 4-nya? Nah itu sebenarnya saya nggak mau ngomong dulu, karena nanti kalau misalnya teman-teman salah menilai, ntar mikirnya saya, ini istilahnya lebih ke Moonboy gitu ya. Jadi istilahnya serba salah. Nah saya sih lebih prefer untuk saat ini, kita perhatiin dulu deh indikasinya. Mampukah Bitcoin break dari trendline ini gitu. Dan yang perlu di-noten adalah, kalau misalnya kita melihat Bitcoin rebound, dan Bitcoin dominance-nya juga rebound, karena kita bisa sama-sama perhatikan ya, ini dia sudah berhasil break loh ya, dari resistance-nya, karena sebelumnya merupakan area support, dan sekarang sudah berhasil di-break. Wajar aja, karena memang money flow-nya itu butuh masuk ke Bitcoin. Kalau misalnya nggak ada orang yang beli Bitcoin, gimana caranya harga Bitcoin bisa nge-pump? Kan logikanya seperti itu. Jadi kalau misalkan memang ini betul-betul saatnya Bitcoin breakout, biasanya Bitcoin dominance pasti akan ikut breakout juga. Dan by the time itu terjadi, mungkin alts-nya cenderung sideways, atau bahkan ada yang bisa turun juga. Jadi kalau misalkan situasi ini sudah terjadi, sebaiknya kita lebih kewaspada. Dan untuk altcoins-nya, mungkin tahan-tahan sedikit, karena kita ada kemungkinan bisa dapetin harga yang lebih murah. Ibaratnya seperti itu. Nah, pada saat nanti Bitcoin dominance sudah mencapai satu titik tertentu, kemudian dia tersidewaste. Nah, umumnya Bitcoin dominance mulai turun. Biasanya pada saat itu, ada whales yang mungkin taking profit, ada whales yang mungkin start alokasiin duitnya mereka untuk ke altcoins-nya. Jadi, ya itu mungkin kita bisa masuk ke altseason lagi, istilahnya kayak gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kita berbicara soal market. Sebetulnya memang kalau kita ngomongin Bitcoin, Bitcoin naik sampai ke range-range tertentu aja, memang profitnya kayak sedikit gitu ya, nggak terlalu banyak. Tapi balik lagi, Bitcoin memang yang teraman. Nah, berbicara soal kita bermain di financial market, atau transaksi di financial market, ya bener-bener high risk sama dengan high return. Jadi kalau misalnya teman-teman transaksi, coin-coin yang bisa dibilang kecil-kecil lah ya, dari segi value-nya, kayak misalnya Dogecoin, atau mungkin Rose, atau mungkin apa lagi ya, masih banyak lah ya. Ada FLM, kemudian ada Shahzad, ada Raven, dan lain-lain. Memang pada saat mereka pumping, itu kelihatannya sangat lumayan cuannya. Tapi memang pada saat drop juga sama ya, kelihatan juga minusnya yang lumayan. Nah, jadi gini teman-teman, mungkin di update ini, saya cuma pengen sharing aja ke teman-teman sekalian. Sekali lagi, saya pengen kuatin teman-teman, kita ini udah ngelewatin bear market hampir satu tahun, dan kondisinya pun sangat krisis, sangat kritis, dari sisi fundamental, makroekonomi, dan lain-lain gitu loh. Jadi, harap sabar-sabar sedikit, kalaupun kita ngomongin soal potensi Bitcoin bisa drop lagi, sekali lagi capitulation, harusnya nggak akan jauh ya, kita nggak ngomongin Bitcoin tuh bisa drop sampai di bawah 10 ribu. Maybe 15 ribu, 13 ribu, worst case scenario. Ya, karena, memang kalau kita lihat histori, Bitcoin rata-rata turun pada saat bear market tuh, 80% lebih, dan di situasi sekarang, ya mana kala, kita bisa bilang situasi yang lebih buruk lah, daripada bear market-bear market sebelumnya. Seperti yang kemarin kita sudah reveal, kayak S&P 500, itu sudah mencatatkan, minus di kuartal 3 2022, dan ini terparah sejak 1930-an. Which is, ini something yang luar biasa. Kalau dia ngomongin 1930-an, 1930-an itu the great depression, dan kalau terakhir kejadian kayak gini itu adalah pada saat the great depression, berarti ini kita udah bukan ngomongin resesi, udah bukan ngomongin inflasi, udah bukan ngomongin stakflasi, tapi kita udah masuk ke fase depresi juga. Sampai-sampai kabar terbarunya, teman-teman pasti udah tahu, UN itu meminta ya, bisa dibilang United Nations itu meminta, untuk perbankan di dunia. Waspada ya, jangan naikin suku bunga terlalu agresif, sampai menyebabkan situasi ekonomi dunia itu bisa menjadi semakin ambruk, atau semakin parah. Berarti kan ini, ya bisa dibilang, situasi kita sudah di titik-titik kritisnya, tapi menariknya adalah Bitcoin bisa bertahan di 20.300. Jadi kalaupun kita ngeliat, Oktober, let's say, relief rally, let's say dia rebound, maybe 25.000, maybe 30.000, but then after that, kita masih ngeliat dia ada satu kali crash lagi, sekali lagi saya katakan itu wajar. Mungkin di level saat ini, orang nggak mau enggan istilahnya untuk perjualan. Mungkin selama kita lihat di sini, dari sisi volume yang meningkat terus belakangan ini, yang menandakan ada kemungkinan bahwa proses akumulasi sedang berlangsung. Dan pada saat nanti di pump, akan ada orang yang taking profit, karena sekali lagi mereka ngeliat situasi belum dalam keadaan yang oke. Tapi, apakah artinya salah belanja di sini? Ya kalau buat saya sih ya, nggak ada salahnya, karena by the time nanti the Fed melakukan pivot ya, pivot dalam arti, oke, kita stop kenaikan suku bunga, dan kita cut kenaikan suku bunga. Jangankan itu, by the time CPI dianggap bagus aja, market itu langsung pumping. Jadi, kita nggak akan keburu tuh istilahnya untuk masuk gitu loh. Jadi, menurut pandangan saya, cicil beli boleh dilakukan, tapi ingat teman-teman, kita masih ada fase winter yang masih panjang, so, kalau kalian memutuskan memang, kalian hendak berinvestasi di crypto asset, pikirkan dulu, apakah dari sisi fundamentalnya itu sudah cocok dengan kalian punya risk profile, dan apakah keuangan yang istilahnya kalian hendak invest-nya, invest-kan itu sudah dalam keadaan yang bisa dibilang, ya, I'm ready to lose it gitu loh. Karena kita ngomongin market crypto, ini the first time in history-nya market crypto, kita berhadapan dengan krisis ekonomi global. Ya, jadi bukan cuma sekedar bear market, 2000, 2000, berapa? Ya, pokoknya 2011-an ya, 2013, 2015, 2018, bukan cuma sekedar bear market, tapi ini, literally, bear market terhadap seluruh, financial market. Alright, So, itu yang perlu di note, teman-teman sekalian, jadi kalau kita lihat relief rally, itu sebenarnya adalah opportunity untuk kita manfaatkan dari sisi trading, yang pasti, kalian juga harus agresif dalam taking profit, jangan biarkan posisi menggantung, dan berharap, ini bisa, istilahnya to the moon langsung ya, to the next bull run. Kalaupun kalian mau take profit, ya, mungkin bisa take profit capital-nya, dan ditambah dengan profit-nya, let's say 25% dulu, kalian secure, baru kemudian pertimbangkan untuk nantinya persiapkan dana kembali, amunisi kembali untuk re-akumulasi dari harga yang, maybe lebih better, ya, kita belum tahu apakah bisa dikasih diskon lebih di bawah 20, sorry 17 ribu dolar, but I hope, ya ini adalah potensi bottom-nya, mudah-mudahan teman-teman, kita sudah note ini berkali-kali di video-video sebelumnya, dan harapan saya sangat, ya, sangat, ya sangat yakin lah bisa terjadi ya, alright, so I think teman-teman itu aja untuk update-nya seputar bit, Bitcoin, mudah-mudahan informasi, ataupun yang saya sampaikan, bisa memberikan manfaat yang positif, thank you so much, once again everybody for watching this video, I hope you guys enjoy, and I'll see you guys again in the next update, have a nice day everyone, God bless everyone, and goodbye guys,